Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya mau bagiin tutorial cara membuat linir dengan beban pemberat linir ini dan tidak menggunakan per ya Oke itu langsung saja melalui desainnya desain 3D karena lebih mungkin lebih mudah dipahami dan juga tidak terlalu ribet bagi saya ya Oke langsung saja kita dimulai pembuatannya yang pertama kita siapkan pralonnya karena nah lebih mudah pralonnya nah daripada pake nanti kan bisa kalau pralon bisa langsung dimasukkan ke Sokdrat atau watermore atau peng nah kita bikinnya dari pralon kita bikin potongan pralon kayak gini jadi akhirnya kalau yang dua inci itu ini contoh buat yang dua inci ya ini 8 cm 8 cm ya Hai potongnya 8 cm lalu setelah ini kita buat lubang klep lubang klep Hai ini diameternya 30 mili atau 3 cm diameter lubangnya 3 cm ini untuk yang dua inci ya lubangnya 3 cm ini cara bikin kayak gini dari pelan muda hingga pelan itu dipanaskan dulu lalu dibikin plat ya bikin plat lalu di bikin bulatan kayak gini kalau misalkan kurang tebal bisa dilapis ya bisa kita dilapis dengan lem baik itu lem Las VPC atau pakai lem Korea yang panas itu yang cair kalau misalkan ini kurang tebal ya pralunya lalu setelah ini kita buat penghalang disini agar kuat ya buat penghalang lubang klep lubang klep lubang klep penghalang kayak penghalang satu nah nah kayak gini pemeriksa ini sama-sama dibuat dari peralunya di buat dari peralon dua inci ya cuman bagiannya dipotong dulu di peralon yang dua inci dipotong satu sentimeter satu senti ya lalu dipotong-potong sebut dipotong dulu peralunya lalu di dipasin ke lubang ini dimasukin kalau sudah ketemu nanti tinggal coret lalu dipotong jadi potongnya dua kali ya setelah itu kita bikin as buat as ya dudukan as kebetulan saya nemu cara yang baru dan lebih efisiennya dudukannya cara yang baru itu lebih mudah kita bikin dari plat peralon juga ya plat peralon dudukkan as kebetulan ini dia nah kayak gini tenten ya bikin dudukannya gini ini ini panjangnya 5 cm ya panjangnya 5 cm coba tarik atas dulu nah kayak gini tenten panjangnya 15 cm lebarnya ngikutin peralon cara membuatnya ini sama peralon plat peralon ya plat pvc ini juga plat pvc yang buat sekatannya kita atur hmm lubangnya dengan dengan baut yang mau dipakai ya Oke saya rasa anda cukup paham lalu kita buat penghalang lagi ya penghalang nah penghalangnya buat nggak menghalangi asklet ini agar kuat ya ini juga buat fungsinya juga buat menahan lubang ini ini juga buat biar rapi juga sih setelah ini kalau mau buat klipnya dulu nggak papa kita buatkan klipnya dulu ya ini saya gak digambar ini sekalian sama asnya sama baut hai 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 klipnya Hai klipnya Hai nah ini dia katanya ini potongan pralon juga dilapisin lalu di mau pakai bor juga bisa ini pakai pisau ya atau amplas pakai air kalau biar ga ini enggak gosong ya enggak panas udah udah kaya bubut nih kalau pakai bor ini bautnya baut as baut asnya kira-kira ini dilebihin dari panjang dari panjang tralonnya ini kira-kira satu senti satu senti ya satu senti cukup lah atau dua senti nggak papa bikinlah sepuluh senti dulu ya kalau misalkan kepanjangan bisa dipotong ya iya 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 setelah ini nah nah kalau ini sudah selesai ya kalau selesai bikin lalu kita nanti bikin apa ya dudukan 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 pegangan pegangan pemberat nih buka nih nah kayak gini nih dudukan ini sama juga ya bisa di bikin dari plat ppc ppc dibikin dari plat ppc dipanaskan dulu plat ppc nya kalau sudah dipotong kayak gini ya tidak usah dibolongin dulu ininya tidak usah dibolongin dulu nanti biarkan ya panjang dulu kesininya biar ada lebihnya gitu kalau sudah panas kan agak meleleh gitu agak lecet lecet gitu ya lalu kita tekuk di tekuk kesini lalu di ininya di tekukin kalau udah penas ya bikin kayak gini disesuaikan sama ini sama jarak ya dikasih jarak buat nyimpen pegangannya nanti nah sekarang bikin pemberatnya pemberat ini pemberatnya nah pemberatnya kayak gini sama dari plat ppc juga kalau dikasih baut kasih baut nah biar hancur-hancurannya ini udah kayak engsel kesihmur 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 lagi saya tuh lagi nangis nangis tidur lalu kita bikin dari pralon ini pralon setengah inci nih pralon setengah inci tapi gak usah dipotong kayak gini ya ini tadi gambarnya gak bisa dipanjangin terus kita pbc-nya dipanjangin aja nah kesini pbc-nya sampai ketemu dengan poksok ini pbc-nya oke yang setengah inci ke 1 inci atau kalau ada yang lebih gede pakai yang lebih gede sekalian nah ini pakai pbc-nya ini dok dikasih dok nanti lebih bagus yang bisa diputer biar mudah lepas nanti kalau dikasih kembet nah udah kayak gini saya rasa anda cukup paham ya penjelasannya coba lihat dalamannya ya coba lihat dalamannya ya coba lihat dalamannya dulu nah ini nah ini nah dalamnya kayak gini nih kenapa model linir nah ini lebih bagus sebenarnya model linir ini lebih oke jadi kecepatan airnya lebih cepat gitu ya dari dibandingkan dengan model-model yang lain model linir model linir dan model yang 45 derajat itu yang yang bagus ya 45 derajat sama model linir kayak gini ya jadi kecepatan airnya lebih cepat ya jadi tekanannya lebih besar dan kelebihannya adalah ini efektif untuk di elepasi sumber air yang rendah ya elepasi sumber air yang rendah biasanya pakai model linir kayak gini kelebihannya dari model ini adalah nah tidak menggunakan pair ya yang pertama ini tidak menggunakan pair melainkan pakai pemberat nah cuman disini ini harus kuat ya terutama pegangan ininya sekian dulu dari saya kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih